Al-Fatihah Kita simak di malam hari ini Hingga jam 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Alhamdulillah rekan-rekan semua seperti biasa Insya Allah kita akan coba Ikut serta untuk Mengkaji ataupun juga ikut Olabul Ilmi dalam kajian Online insya Allah Sahabat semua kita akan Dan juga sahabat semua boleh Pada malam hari ini bisa juga Ikut serta dan juga bisa Mempersiapkan terlebih dahulu Untuk alat tulisnya rekan-rekan Karena insya Allah kita akan coba Menggali ilmu terkait Tahrib Ramadan bersama Ustadz Fahmi Salim Dengan tema Siapkan diri sambut Ramadan Dan insya Allah Hingga jam 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat Oleh karanya Ustadz Fahmi Salim Sudah hadir di tengah-tengah kita Pada malam hari ini kita sahabat bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baik Ustadz Fahmi di malam hari ini Baik Alhamdulillah Alhamdulillah Ini pekan kedua Ustadz ya Kita bisa berjumpa Dan nampaknya Sebentar lagi memang Kita akan memasuki Ramadan Ustadz Nah ini spesial ya Tahrib Ramadan di malam hari ini Boleh Ustadz bisa mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mancabi'ahu wa nasr wa wala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Para pemirsa Para peserta Kajian Tarhib Ramadan Bersama Andal Tauhid Berduli Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita dapat berjumpa Pada malam hari ini Meskipun Fisik kita berjauhan Ya Tidak berjumpa satu sama lain Tapi insya Allah hati kita senantiasa dekat Dan senantiasa hangat Untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan Ini awalnya Saya secara fisik Itu diundang hadir Untuk hari ini Tanggal 18 April Untuk menyampaikan Kajian Tarhib Ramadan Di masjid dari Tauhid Bando Oh Sudangannya Sudah Dua Tiga bulan yang lalu Sudah Bill Tanggal 18 April ini Untuk Mengisi kajian Tarhib Ramadan Mas Georgi Tapi karena berhubung Situasi Darurat Seperti ini Akhirnya Kita Menggunakan Cara yang Memungkinkan Karena Meskipun tidak bisa hadir secara fisik Tetapi insya Allah Kita dapat Senantiasa berjumpa Dalam naungan Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Sahabat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Perhatikan Istilah Tarhib Ya Tarhib Ramadan Tarhib itu dari Kata Rohaba Rohaba Artinya Adalah Lapang dan luas Ya Sodrun Rahib Itu artinya Dada Yang lapang Ya Baitun Rahib Itu rumah Yang lapang Yang nyaman Yang jembar Gitu ya Di dalam Al-Quran Kata Apa namanya Kata Rahaba itu Itu digunakan Itu digunakan Dalam dua bentuk Yang pertama adalah Yaitu dalam Bahasa Marhaban Ya Marhaban Selamat datang Kepada kamu Ya Kata marhaban Itu ada dalam surat Sotat 59 dan Ayat 60 Ya Itu dalam konteks Nanti di hari kiamat Antara Orang yang Apa Ya Mengajak Mengajak Kepada Kemusyrikan Dengan yang Diajak Nanti Akhirnya Saling Menolak Ya Kalian Tidak Disambut Dengan Hujatan Selamat Datang Itu kalau Kata-kata Marhaban Dalam Quran Itu ada Dua Ya Dalam surat Sot 59 dan 60 Yang kedua Dalam Al-Quran Itu digunakan Kata Rahaba itu Untuk Menunjukkan Bumi Yang tadinya Luas Menjadi Sempit Ya Dengan istilah Bokotil Ardu Bima Rahubat Ya Dunia yang Begitu Luas ini Ya Yang Begitu Lapang ini Itu mendadak Menjadi Sempit Kenapa? Bukan karena Dunianya Buminya ini Lalu mengecil Mengerut Tidak Tetapi karena Jiwa kita Yang menjadi Kerbil Dan menjadi Sempit Kenapa? Itu disebutkan Di dalam Surat At-Taubah Ya Surat At-Taubah Dua kali Allah menyebut Ya Di dalam Surat At-Taubah Ini ketika Pertama Dalam konteks Ketika Kau muslimin Itu Menghadapi Peperangan Hunain Ya Ayat 25 Apa kata Allah Dalam ayat 25 Surat At-Taubah Kita tahu Mas Jurgi Dan juga Para pengisian Di perang Hunain Itu awalnya Kau muslimin Itu kalah Terbesar Karena apa? Karena faktor Yang pertama Itu Membanggakan Banyaknya Jumlah pasukan Banyaknya logistik Banyaknya Senjata Ternyata Ya Ketika di Lembah Hunain Itu tidak berarti Sehingga Itu Pasukan kaum muslimin Awalnya itu Wallaytumudbirini Ya Mereka lari Kocar-kacir Dan Bumi yang tadinya Lebar Yang tadinya Lapang Itu menjadi Sempit Seolah-olah Mereka ini Dikepung Oleh musuh Dari segala Pembunuh Subhanallah Maka lalu Kemudian turun Ayat Sakinah Tahu Al-Mu'inin 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 Rasa tentram Sakinah Kepada Al-Mu'inin Yang berjuang Di Medan Hunain Yang kedua Itu dalam konteks Apa? Tiga orang Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Yang Di isolir Ya Mereka Mengalami Lockdown Tapi lockdownnya Itu batin Lockdown Secara Spiritual Kenapa? Karena mereka Mendapatkan hukuman Dari Allah Dan Rasulnya Tidak Diajak Bicara Oleh Kau Muslimin Karena Mereka Tertinggal Dari Perang Tabuk Yang diwajibkan Oleh Allah Dan Rasulnya Itu ada di alam Ayat 18 18 Dan Rasulnya 19 Jadi istilah Marhaban Tarhib Ini perlu saya jelaskan sedikit Saya ingin di Bukan timah ini Untuk arti apa? Bahwa Kita harus menyambutnya Bukan Bukan dengan Apa namanya Festivalisasi Atau persiapan fisik Semata-mata Tetapi yang lebih penting Itu adalah Menyambut dengan hati Yang lapang Dengan Kegembiraan Dengan Kesiapan Spiritual Dan mental kita Agar kita ini Dapat mengisi Hari-hari Di bulan Ramadan Bulan yang sangat istimewa Dengan persiapan-persiapan Mental Spiritual Bukan Persoalan Persiapan fisik Karena Arti rahabah Merhaban Tarhib Ramadan Itu Kita artinya Menyambut Datangnya Bulan yang dimuliakan Bulan yang ditunggu-tunggu Kehadirannya oleh Kau muslim ini Dengan hati yang lapang Dengan persiapan Kalbu yang sebaik-baiknya Nah gitu ya Baik Saya akan Sharing Di sini Mas Georgi Materi kita Pada Malam hari ini Saya buat slide Itu tentang Tarhib Ramadan ini Dengan judul Merdeka Dari Hawa Nafsu Ramadan Itu Memerdekakan Kita Dari Hawa Nafsu Dari Belenggu Hawa Nafsu Saya coba Sini Mari kita Sama-sama Simak Para Mirsa Yang dirahmat Allah Subhanallah Kajian kita Malam hari ini Yaitu Tentang Bagaimana Kemuliaan Dan Keistimewaan Bulan Suci Ramadan Ini Keutamaan Ramadhan Yang paling Istimewa Itu Adalah Satu Media Satu Wahana Dimana Bulan Suci Ramadan Ini Itu Sangat penting Bagi kita Sebagai Terminal Ini kan Tahun ini Dalam Satu tahun ini Kita ada 12 bulan Allah Berikan Kita Satu Terminal Satu Tempat Kita Untuk Istirahat Kalau Bahasa Kita Sekarang Res area Untuk Apa? Untuk Menghimpun Bekal Untuk Menghimpun Kekuatan Untuk Kita Introspeksi Untuk Kita Berdiam Diri Karena Hakikatnya Bulan Ramadan Itu Sebenarnya Memang Adalah Untuk Persiapan Diri Kita Membersihkan Apa namanya Hati kita Membersihkan Amalia kita Ini Dari Karat-karat Yang Nempel Debu-debu Yang Nempel Selama 12 Selama 11 bulan Sebelumnya Subhanallah Maka itu Allah Siapkan Ramadan Ini Untuk Apa? Untuk Kita Betul-betul Apa namanya Masuk Kedalam Satu Proses Ruhannya Penyaringan Masuk Seleksi Penyaringan Imani Penyaringan Spiritual Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Meng-upgrade Diri Kita Meningkatkan Kualitas Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaannya Kenapa Ada apa Dengan Bulan Ramadan Kenapa Harus Ramadan Kita Kuasa Ini Memajibkan Oleh Allah Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada yang Bertanya Kenapa Kita Wajib Berkuasa Di Bulan Siju Ramadan Dan Kenapa Kita Begitu Antusias Untuk Menyambut Datangnya Bulan Siju Ramadan Yaitu Ada Jawabannya Yang Diberikan Oleh Seorang Ulama Besar Yang Menulis Tafsir Al-Manat Syekh Muhammad Abdu Dan Prasid Mereka Menulis Di dalam Tafsir Al-Manat Di Jilid Kedua Halaman 130 Apa Kata Mereka Dipilihnya Waktu Kewajiban Berpuasa Sebulan Penuh Dibuan Ramadan Adalah Cara Allah Mengingatkan Kita Atas Nikmatnya Yaitu Berupa Turunnya Al-Quran Yang Menjadi Bertunjuk Dan Hidup Seluruh Umat Manusia Maka Allah Memberikan Petunjuk Kepada Kita Cara Untuk Mensyukuri Nikmat Turunnya Al-Quran Itu Adalah Bagaimana Dengan Cara Kita Berpuasa Sebulan Penuh Jadi Puasa Ramadan Ini Adalah Cara Kita Untuk Mensyukuri Nikmat Turunnya Al-Quran Kepada Kita Subhanallah Jadi Sebulan Puasa Itu Adalah Untuk Mensyukuri Nikmat Turunnya Al-Quran Kalau Misalnya Quran Itu Tidak Turun Di Bulan Ramadan Misalnya Turunnya Di Bulan Rejep Ya Wajib Puasanya Juga Di Bulan Rejep Kalau Misalnya Al-Quran Itu Turunnya Di Bulan Zulqadah Ya Wajib Sebulan Zulqadah Seandainya Ini Seandainya Tapi Itu Sudah Tidak Jadi Kur'an Kur'an Turunnya Di Bulan Muharrab Ya Puasanya Wajib Selama Sebulan Tuh Di Bulan Muharrab Nah Inilah Hikmah Kenapa Kita Apa Namanya Dikatakan Di Dalam Al-Quran Itu Sahru Ramadan Ladi Unzilafihil Quran Jadi Kenapa Itu Rahasianya Allah Mengatakan Bulan Ramadan Itu Adalah Bulan Diturunkannya Al-Quran Karena Dia Terkait Dengan Ibadah Puasa Puasa Diwajibkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Telah Diwajibkan Kepada Kaum Sebelum Kita Nah Itu Dikaitkan Dengan Apa Karena Kapan Kita Berpuasa Di Bulan Ramadan Kenapa Allah Wajibkan Kita Puasa Al-Quran Al-Ladhi Unzilafihil Quran Karena Disebabkan Quran Itu Diturunkan Permulaannya Kepada Nabi Muhammad S.W. Adalah Di Bulan Suci Ramadan Artinya Apa Ramadan Ini Seolah Menjadi Wahana Bagi Kita Wahana Seluruh Umat Islam Di Dunia Untuk Tasakuran Tasakuran Apa Pertanyaannya Tasakuran Atas Nikmat Turunia Al-Quran Mas Jorgi Kalau Punya Nikmat Dari Allah Kalau Sudah Berkeluarga Punya Istri Diterikan Karunia Anak Kira-kira Apa Yang Dilakukan Ketika Mendapatkan Kabar Gembira Rasulullah Merintahkan Kita Untuk Akekah Akekah Itu Sembelih Kambing Akekah Dua Untuk Anak Laki Laki Dan Satu Untuk Anak Perempuan Untuk Untuk Mensyukuri Nikmat Allah Cara Allah Menunjukkan Cara Agar Umat Ini Mensyukuri Nikmat Yang Paling Besar Yang Paling Agong Yaitu Turunnya Al-Quran Kepada Kau Muslimin Kepada Umat Manusia Adalah Dengan Kita Berpuasa Sebulan Penuh Dilakukan Oleh Seluruh Umat Islam Di Dunia Tanpa Kejuali Subhanallah Jamai Yang Dirahmati Allah Subhanallah Lalu Ada Yang Bertanya Kenapa Kok Cara Kita Mensyukuri Nikmat Turunnya Al-Quran Itu Dengan Cara Berpuasa Itu Karena Ada Kesamaan Fungsi Dan Kemiripan Fungsi Antara Puasa Dengan Turunnya Al-Quran Kenapa Al-Quran Itu Berfungsi Untuk Meningkatkan Kualitas Ruhaniah Kita Kami Turunkan Kami Wahyukan Kepada Engkau Wahai Muhammad Itu Adalah Ruh Dari Kami Jadi Al-Quran Itu Ruh Nyawa Buat Hidup Kita Umat Islam Al-Quran Itu Sistem Kehidupan Yang Kalau Kita Tidak Pakai Al-Quran Maka Kita Maka Al-Quran Itu Fungsi Adalah Menghidupkan Ruh Kita Nyawa Kita Ini Itu Ibaratnya Prosesornya Itu Adalah Al-Quran Kalau Kita Ibaratnya CPU Televisi Itu Ada Mesinnya Ada Chipnya Di Dalam Komputer Laptop Gadget Semua Ada Chipnya Itulah Al-Quran Bagi Kehidupan Kita Itulah Makanya Karena Al-Quran Berfungsi Untuk Menjadi Ruh Bagi Kita Maka Cara Mensyukuri Nikmat Turun Al-Quran Itu Di Bulan Ramadhan Ini Adalah Dengan Ibadah Yang Fungsinya Sama Dengan Kita Menyucikan Ruh Berpuasa Subhanallah Karena Itulah Ibadah Puasa Ini Dipilih Oleh Allah Sebagai Cara Yang Paling Istimewa Paling Efektif Bagi Umat Islam Untuk Apa Untuk Mensyukuri Nikmat Turunnya Al-Quran Ini Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Pemirsa Yang dirahmati Allah S.W.T Berikutnya Kalau Kita Lihat Di Sini Perintah Puasa Itu Dimulai Dari Surat Al-Baqarah Ayat 183 Surat Al-Baqarah Ayat 183 Yang Berbunyi Apa A'udhubillahi binasyaitan Rajib Ya Ihwal Ladina Amanu Mutiba Alaikum Musiya Mukamat Mutiba Al-Ladina Yang Qabrikum La Al-Lakum Tat Takun Ya Hay orang Beriman Diwajibkan Atas Kamu Berpuasa Sebagai Yang Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kamu Agar Kamu Berpakwa Subhanallah Ini Ayat Singkat Ya Yang Isinya Itu Adalah Ya Siapa Objek Yang Diwajibkan Lalu Apa Namanya Menjawab Pertanyaan Apakah Kami Saja Yang Pernah Diwajibkan Atau Ada Sebelum Kami Dan Apa Tujuan Goal Daripada Puasa Nah Ini Semua Terjawab Dalam Satu Ayat Ini Surat Al-Baqarah 183 Ya Subhanallah Siapa Yang Diwajibkan Orang Beriman Yang Bisa Menjalani Puasa Ya Sahabat Rahimah Allah Adalah Hanya Orang Beriman Kalau Orang Enggak Kuat Imannya Ya Dia Enggak Terpanggil Untuk Bisa Menjalani Ibadah Puasa Belum Apa Apa Ya Contoh Udah Ada Yang Musuhi Supaya MUI Keluarkan Fatwa Boleh Kita Enggak Puasa Ya Di musim Corona Sebagai Gantinya Kita Bayar Vidyah Buat Orang Miskin Ini Ngacu Ini Ajakan Ini Gak Bener Ini Tanda Orang Kagak Beriman Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Puasa Dan Diwajibkan Untuk Menggantinya Di hari Lain Itu Hanya Bagi Orang Yang Sakit Pada Saat Di bulan Suci Ramadan Kalau Yang Sehat Sehat Yang Imun Tubuhnya Bagus Yang Apa Namanya Mampu Maka Dia Tetap Kena Kewajiban Puasa Jadi Gak Ada Kaitannya Kewajiban Puasa Ini Bisa Bugur Karena Adanya Virus Corona Itu Ngacok Ngacok Namanya Jangan 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 Didengar Itu Orang Mungkin Biasanya Mengkagak Puasa Kebetulan Sekarang Ada lagi Musim Seperti Ini Pengen Semuanya Diringankan Dan Diguburkan Dengan Corona Dan Itu Diganti Vidya Untuk Membantu Pakai Niski Tidak Begitu Cara Syarat Islam Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Logika Yang Sangat Jangkal Misalnya Dirahmati Allah Apa itu Saum Sebelum Puasa Kita Mesti Tahu Apa Hakikat Yang Akan Kita Jalani Ibadah Seperti Apa Saum Saum Itu Menahan Dari Sesuatu Ketika Kita Menahan Diri Dari Sesuatu Itu Namanya Saum Kita Puasa Bicara Artinya Menahan Diri Untuk Tidak Bicara Kita Puasa Belanja Di Mall Misalnya Dalam Tanda Petik Itu Secara Bahasa Artinya Kita Menahan Diri Tidak Boros Tidak Membelanjakan Uang Di Mall Daripada Sedekah Mall Pendingan Zakat Mall Begitu Jangan Apalagi Sekarang Seperti Ini Mari Kita Gunakan Potensi Kita Harta Yang Kita Miliki Di Lalui Lembaga Lembaga Amir Zakat Kemanusiaan Terutama Diti Tiduli Insyaallah Yang Akan Membantu Banyak Daripada Umar Islam Untuk Pada Baya Dapat Mengatasi Krisis Sosial Yang Merupakan Dampak Dari Krisis Kesehatan Ini Nah Sob itu Adalah Menahan Diri Dari Dorongan Nafsu Jadi Tidak Semasa Mata Menahan Ya Kalau Sekadar Menahan Ya Itu Semua Orang Bisa Tapi Menahan Diri Dari Dorongan Nafsu Ini Yang Luar Biasa Ya Jadi Yang Namanya Saum Itu Adalah Menahan Diri Dari Makan Jadi Tidak Boleh Makan Mulai Dari Dari Waktu Subuh Sampai Waktu Maghrib Terbenam Matahari Tidak Boleh Makan Menahan Diri Diri Minum Berhubungan Suami Istri Dan Puasa Itu Tujuannya Adalah Untuk Mencari Keridoan Allah Dan Berfungsi Untuk Apa Mempersiapkan Jiwa Kita Untuk Meraih Ketakwaan Dengan Menanamkan Akhlak Murakobatullah Pengawasan Allah Ini Istimewanya Puasa Tidak Semua Ibadah Bisa Menanamkan Akhlak Murakobatullah Sebab Disitu Kata para Ulama Istimewanya Puasa Ini adalah Kenapa Allah Mengatakan Dalam Hadis Qudsi Kenapa Nabi Mengatakan Bahwasanya Puasa Itu Kata Allah Semua Amal Ibadah Anak Adam Itu Untuk Dirinya Kembali Kecuali Puasa Kenapa Puasa Itu Dilakukan Semata Mata Untuk Aku Kata Allah Disitu Ujian Kalau Kita Sholat Mungkin Ada Perasaan Ria Kalau Kita Bayar Zakat Apalagi Bisa Dilihat Oleh Orang Atau Kita Memperlihatkan Diri Kita Ada Ria Mungkin Ada Ria Kalau Haji Umrah Luar Biasa Yang Antar Ke Airport Bisa Apa Namanya Bisa Dua Bis Itu Ketahuan Tapi Kalau Puasa Nggak Ada Yang Tahu Apakah Kita Betul Dari Pagi Kita Sahur Sampai Betul Betul Buka Puasa Itu Betul Betul Kita Puasa Tidak Ada Yang Tahu Kecuali Hanya Diri Kita Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Mungkin Kita Sendiri Di Kamar Kita Bisa Minum Kita Sendiri Di Dapur Kita Bisa Makan Nggak Ada Yang Ngeliat Nggak Ada Yang Mantau Kecuali Hanya Allah Maka Itu Allah Untukku Dan Aku Sendiri Akan Membayar Aku Sendiri Akan Membalas Pahalanya Itu Kenapa? Karena Seorang Hamba Ini Dengan Demikian Puasa Itu Mendidik jiwa Dan Mengekan Dorongan Sahwat Tujuannya Apa? Agar Dia Mampu Meninggalkan Semua Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Kenapa? Puasa Itu Menahan Nidih Makan Minum Makan Minum Itu Halal Nggak Milik Kita Kita Punya Makanan Halal Dari Uang Kita Sendiri Zatnya Halal Semuanya Halal Berhubungan Suami Istri Bagi Yang Sudah Menikah Halal Halal Istri Kita Halal Tapi Di Waktu Tertentu Yang Halal Itu Menjadi Harap Ini Latian Sebenarnya Puasa Itu Tujuannya Adalah Membiasakan Diri Kita Untuk Dapat Meninggalkan Semua Perbuatan Yang Diharapkan Oleh Allah Caranya Bagaimana Meninggalkan Perbuatan Yang Halal Perbuatan Yang Halal Hanya Dalam Waktu Tertentu Dari Terbit Pajar Sampai Terbenarnya Matahari Itu Kita Sedang Melatih Diri Kita Kita Bisa Meninggalkan Perbuatan Yang Halal Hukumnya Asalnya Menjadi Haram Apalagi Kalau Memang Sudah Perbuatan Itu Hukum Asalnya Yang Harap Dari Allah Maka Kita Lebih Mampu Lagi Untuk Bisa Meninggalkannya Subhanallah Misa Sahabatku Yang dirahmati Allah Di sini Para ulama Banyak Memberikan Tadabur Nilai Tadabur Apa Yang pertama Kata Ibnu Juzi Dalam Tafsirnya Allah Mengatakan Kutiba Alalladina Mimkoblikum Dan Ayat Berikutnya Ayaman Ma'dunat Untuk Memberikan Gambaran Membuat Kita Saringan Oh Kita Ini Ternyata Tidak Sendirian Dijajibkan Puasa Yang kedua Itu hanya Hari-hari Tertentu saja Hari-hari Berbilang saja Tidak 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 Sepanjang Tahun Sebab Kalau Dihitung 29 Atau 30 Hari Dalam Setahun Ini Yang jumlah 300 Berapa 65 Hari Itu Ya Itu hanya Sedikit Saja Ayaman Ma'dunat Supaya Menimbulkan Dorongan Dari dalam Diri Kita Oh Ternyata Puasa itu Tidak Berat Apa Puasa itu Ringan Insyaallah Ini Membuat Kita Semakin Dapat Menyambut Bulan Dengan Tenang Tidak Apalagi Disitu Disebutkan Apa Tansyitun Lihadil Ummah Yannahu Yambagilakum Antunafisu Gairaku Kitak Bilil A'mal Kalau Kita Diwajibkan Puasa Karena Umat Sebelum Kita Ini Juga Telah Diwajibkan Untuk Berpuasa Maka Itu Ada Adalah Merupakan Apa Untuk Semakin Mendorong Memotivasi Umat Ini Agar Kita Berlomba Lomba Bersaing Dengan Umat Terdahulu Ya Dengan Amal Amal Yang Salih Bersegera Dengan Melakukan Kebaikan Kebaikan Dan Itu Menjadi Apa Ringan Kalau Kita Ada Yang Perbandingannya Oh Umat Terdahulu Begini Puasa Kita Juga Puasa Insyaallah Akan Menjadi Ringan Buat Diri Kita Apalagi Tadabur Para Ulama Ketika Ketika Mentadaburi Ayat 183 Surah Al-Baqarah Ini Ternyata Kata Para ulama Itu Apa Oleh Imam Al-Alusi Dalam Tafsirnya Disebutkan Bagaimana La'allakum Tatakun Agar Kamu Mertaku Itu Matanya Apa Kaitah Darul Ma'asi Supaya Kalian Menjauhi Perbuatan Masya Bukan Hanya Menjauhi Mewaspadai Berhati Hati Jadi Kita Pasang Alarm Kalau Memaksir Kenapa Karena Puasa Itu Dapat Mensterilkan Sahwat Sahwat Yang Sudah Berkejolak Sahwat Ini Ibarat Virus Sekarang Kita Menghadapi Virus Corona Virus Virus Ini Saudaraku Yang Dirahmati Allah Itu Dapat Mengganggu Dan Melemahkan Imun Kita Kenapa Karena Dia Setiap Saat Bisa Hidup Dan Berkejolak Maka Perlu Disterilisasi Sahwat Itu Perlu Disterilisasi Bagaimana Cara Dengan Puasa Kenapa Karena Sahwat Itu Induk Kemaksiatan Dan Dia Akan Bisa Diputus Rantai Sahwat Itu Diputus Penyebaran Virus Sahwat Itu Dengan Cara Puasa Subhanallah Maka Nabi S.A.W. Bersabda Bagi Pemuda Yang Sudah Cukup Untuk Segera Menikah Dan Kalau Dia Belum Sanggup Maka Berpuasa Kenapa Kata Nabi S.A.W. Fa Innahu Aghob Tulil Basad Fa Innahu Lahu Wijah Ya Karena Puasa Itu Fa Alayhi Bisau Menda'lah Dia berpuasa Karena Puasa Itu Dapat Mengendalikan Sahwat Kita Subhanallah Para Mirsa Yang Dirahmati Allah S.W. Lanjutkan Pada pertanyaan Begini Kalau demikian Apa Yang harus Kita Lakukan What The Next Apa Step Berikutnya Agar Kita Ini Dapat Mewujudkan Tujuan Takwa Dari Ibadah Puasa Sebab Ibadah Puasa Ini Sangat Istimewa Tujuannya Itu Langsung Ditegaskan Oleh Allah Dalam Al-Quran La'allakum Tertakun Di Akhir Ayat 183 Surah Al-Baqarah So Kita Bagaimana Untuk Mujudkan Tujuan Takwanya Bukan Hanya Yang Kita Pikirkan Bagaimana Nanti Kita Puasa Bagaimana Persiapan Logistik Sekarang Orang Mungkin Berpikir Ke Arah Sana Bagaimana Kita Menciarkan Dalam Pengertian Harus Kegiatan Kegiatan Susia Apalagi Sekarang Sudah Berhenti Nah Hikmari Dengan Adanya Musibah Yang Kita Hadapi Saat Ini Ini Ada Hikmah Supaya Kita Lebih Jernih Mendudukkan Kuasa Ini Betul Untuk Sampai Kepada Tujuan Aslinya Yaitu Jangan Terlalu Mungkin Pada Kondisi Normal Ibadah Puasa Kita Ditutupi Dalam Tanda Petik Diselimuti Dengan Aktivitas Aktivitas Yang Artifisial Yang Artifisial Yang Palsu Yang Tidak Membantu Kita Untuk Sampai Kepada Gol Daripada Kujuan Kita Berpuasa Yaitu Agar Kita Bertakwa Kepada Allah Maka Apa Yang Pertama Langkah Yang Kita Lakukan Memfungsikan Tujuan Puasa Yaitu Merokomatullah Harus Kita Hadirkan Merasa Diri Kita Sementiasa Diawasi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Karena Itulah Puasa Itu Kata Nabi Puasa Itu Kata Nabi Kata Allah Hadis Kursinya Itu Adalah Untukku Istimewa Wa'ana Ajzidihi Dan Hanya Aku Yang Akan Dapat Membalasnya Ya Nah Maka Itu Bagaimana Untuk Wujudkan Tujuan Puasa Ini Ya Tujuan Puasa Ini Dengan Cara Memaksimalkan Fungsi Merakobatullah Punya Rasa Malu Ya Kemudian Kita Harus Apa Dalam Masalah Halal Dan Haram Kita Harus Betul Betul Peduli Ya Jangan Hanya Peduli Soal Buka Puasanya Tapi Pilih Seleksi Makanan Yang Halal Dan Haram Itu Seperti Apa Nah Kemudian Yang kedua Untuk Sampai Kepada Tujuan Daripada Kita Berpuasa Ini Adalah Ya Bagaimana Kita Mujudkan Akhlak Daripada Ibadah Puasa Ya Saya Rahmati Allah Akhlak Puasa Ini Gak Gampang Mungkin Kalau Menjalankan Ibadah Puasa Anak Kecil Juga Bisa Ya Umur 5 Tahun Kita Udah Ajarin Anak Kita Puasa Ya Anak Saya Mulai Dari Usia 6 Tahun Sudah Perbiasa Untuk Puasa Ya Sekarang Sudah 9 Tahun Sudah Ada yang 8 Tahun Sudah Bisa Puasa Full Satu Hari Alhamdulillah Ya Anak Kecil Pun Bisa Puasa Tapi Yang Lebih Penting Dari Tidak Itu Kualitas Kita Jangan Hanya Sekedar Bisa Puasa Seperti Anak Kecil Tahun Menahan Lapar Menahan Haus Kemudian Mungkin Ada Minta Hadiah Apa Ini Hadiahnya Ya Kalau Kita Bisa Puasa Full Nah Kita Akan Janjikan Begini Itu Puasa Anak Kecil Kita Sebagai Umat Rasulullah Tujuan Kita Berpuasa Untuk Bertakwa Kepada Allah Itu Tidak Sekedar Seperti Itu Kita Harus Lebih Daripada Itu Wujudkan Nilai Puasa Ini Sebagaimana Yang Disyariatkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Puasa Itu Melahirkan Akhlak Akhlak Agar Kita Tidak Makan Harta Ribah Agar Kita Selalu Ingat Kepada Allah Ingat Kepada Kewajiban Kewajiban Kita Dan Sebagainya Maka Itu Disinilah Hikmahnya Kenapa Ramadan Ini Itu Adalah Bulan Kemerdekaan Maksudnya Apa Kemerdekaan Kita Dari Belung Dunia Ini penting Agar Kita Memiliki Sifat Suhut Terhadap Dunia Nah Puasa Ramadan Ini Kalau Dilakukan Dengan Baik Kita Lakukan Sesuai Dengan Syariat Allah Kita Lakukan Untuk Mencapai Tujuan Daripada Ibadah Kuasa Saitulah Akan Akan Mengantarkan Seorang Hamba Untuk Memerdekakan Nafsunya Dari Apa Dari Hubud Dunia Kita Ini Sering Menjadi Hambanya Dunia Menjadi Budaknya Dunia Kita Ini Seringkali Mengaku Sebagai Hamba Allah Tapi Sesungguhnya Dalam Praktek Sehari Hari Kita Menjadi Hamba Dunia Maka Kata Nabi S.A.W Ta Isa Abdud Dina Ta Isa Abdud Dirham Ta Isa Abdul Qotifah Sungguh Celaka Hamba Yang Memperbundakkan Diri Di hadapan Dinar Di hadapan Dirham Dan di hadapan Selimut Dia pengen Hidupnya Enak Dia Tidak Mau Melakukan Kewajiban Kewajibannya Sebagai Hamba Allah Dia Menghambakan Dirinya Memperbundak Dirinya Untuk Tunduk Kepada Dunia Jadi Hambanya Dirham Jadi Budaknya Dinar Jadi Budaknya Selimut Kata Rasulullah Maka Di Sebulan Penuh Ini Allah Mendidik Kita Dan Membina Kita Untuk Menjauhi Segala Kesenangan Duniawi Maka Itu Puasa Ini Harus Kita Jalani Dengan Apa Dengan Spirit Sederhanaan Jauh dari Kesenangan Dunia Kalau Kalau Puasa Puasa Jalani Dengan Hura Hura Foya Foya Ini Hikmahnya Kalau Mungkin Puasa Tahun Lalu Bulan Ramadan Dalam Keadaan Normal Kita Banyak Rejeki Usaha Lancar Bisnis Oke Mantap Selalu Kita Isi Buka Puasa Dengan Mohon maaf Kemewahan Dengan Makan Di Restoran Dengan Makan Catering Yang Mahal Kesenangan Duniawi Itu Beda Tipis Dimana Kita Menghidupkan Sunnah Puasa Dalam Bentuk Kesederhanaan Kebersahajaan Jauh Dari Cinta Dunia Ini Kemudian Tapi Kita Tampilkan Kita Tonjolkan Acara Acara Kepuasa Bersama Di Kantor Keluarga Itu Ada Nuansa Kemewahan Dan Ini Agak Sedikit Bertentangan Dengan Spirit Daripada Zuhud Terhadap Dunia Itu Yang Dirahmati Allah Ini Pertama Jadi Puasa Ini Memberikan Pelajaran Penting Kepada Kita Agar Kita Tidak Terlalu Cinta Kepada Dunia Dan Kita Meninggalkan Dunia Makan Minum Bisi Yang Tidak Berhubungan Suami Istri Isi Hari Itu Kan Simbol Kecintaan Dunia Maka Kita Ditempa Oleh Roma Menjadi Hamba Yang Zuhud Pernah Dalam Satu Riwayat Dari Jabir Bin Abdillah Radiallahu Anhu Dimana Rasulullah S.A.W. Ketika Itu Melewati Pasar Pada Saat Orang Sedang Sibuk Ini Jam Sibuk Pasar Lalu Beliau Melewati Bangkai Anak Kambing Yang Kupingnya Kecil Dan Beliau Ambil Dengan Memegang Kupingnya Ini Kambing Anak Kambing Udah Udah Jadi Bangkai Kupingnya Kecil Diangkat Oleh Rasulullah Lalu Beliau Bersabda Siapa Diantara Kalian Yang Ingin Membeli Bangkai Ini Seharga Satu Orang Orang Di pasar Pada Bengong Ya Allah Pada Bengong Ya Rasulullah Kami Tidak Ada Yang Menginginkannya Lagipula Buat Apa Manfaat Yang Didapat Dari Bangkai Itu Orang Juga Kalau Mengeluarkan Uang Dia Pengen Dia Beli Sesuatu Yang Mengdatangkan Yang Apa Manfaat Benukitnya Apa Yang Mengeluarkan Uang Itu Membeli Sesuatu Bangkai Enggak Bisa Dipakai Apa Oke Ketan Nabi Sallam Begini Baik Ini Saya Gratiskan Untuk Kalian Siapa Yang Mau Ambil Bangkai Anak Kambing Ini Gratis Siapa Yang Mau Maka Orang Orang Di Pasar Pun Terbengong Menjawab Demi Allah Jika Kambing Itu Masih Hidup Kuping Yang Kecil Itu Adalah Cacat Bagaimana Pula Sekarang Dengan Bangkainya Gratis Juga Tidak Mau Bayar Ditawarin Bayar Satu dirham Gak ada yang Mau Ini Digratisin Gak ada Mau juga Yang Gak ada Mau juga Yang Mengambil Apa Kata Nabi Sallam Sambil Tersenyum Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Wallahi Inna Dunya La Ahwan Wa Alallahi Min Hadihi Subhanallah Sungguh Demi Allah Ini Nabi Kalau Mengatakan Demi Allah Serius Banget Demi Allah Dunia Itu Kata Nabi Dunia Ini Lebihina Di Mata Allah Daripada Banget Itu Ini Hadis Dibatkan Alayhi Imam Muslim Subhanallah Walau Mirsa Yang Dirahmati Allah Subhanallah Berikutnya Yang Kedua Puasa Itu Memberikan Pelajaran Ketakuan Kepada Kita Ketakuan Yang Sesungguhnya Ini Puasa Apa Puasa Itu Mendiri Kita Memerdekakan Nafsu Agar Kita Senantiasa Hanya Taat Dan Pasuh Kepada Allah Bukan Subhanallah Semua Amalia Kita Ini Dikerjakan Hanya Untuk Allah Ya Kita Dengan Puasa Ini Mengajarkan Kita Semua Perbuatan Kita Mesti Hanya Untuk Allah Mengerti Puasa Puasa Kalau Kita Enggak Karena Allah Susah Ya Kalau Kita Hanya Ingin Mendapatkan Oh Ntar Dapat Makanan Buka Puasa Enak Berat Puasa Enggak Ada Orang Sanggup Puasa Selama 12 Jam Kurang Lebih Dalam Keadaan Normal Di Wilayah Geografis Kita Di Propis Ada Mungkin Yang Di Wilayah Lain Di Eropa Di Amerika Australia Yang Puasa Jam Lebih panjang Daripada Kita Ini Lebih Berat Lagi Kalau Bukan Karta Takwa Kepada Allah Subhanallah Kalau Bukan Rasa Takut Dia Kepada Allah Taat Dia Hanya Kepada Allah Itu Sulit Dia Untuk Melaksanakan Ibadah Puasa Maka Itu Dia Melahirkan Ketenangan Jiwa Orang Yang Tunduk Kepada Allah Orang Yang Ikhlas Dalam Ibadah Puasa Dia Akan Merasakan Ketenangan Dan Kedamaian Dia Berhasil Maka Ketika Dia Buka Puasa Hadirin Yang Berhormati Allah Subhanallah Merasakan Nikmat Berbuka Puasa Kenapa Karena Berhasil Melaksanakan Perintah Allah Maka Itu Nabi S.A.W. Mengatakan Lissa Ini Farhadhan Orang Yang Berpuasa Itu Akan Mendapatkan Dua Kebahagiaan Apa Kebahagiaan Yang Pertama Bahagia Pada Saat Dia Berbuka Allah Akbar Allah Akbar Satu Butir Hurma Ya Allah Nikmat Satu Teguh Air Masya Allah Nikmat Bahagia Dia Ketemu Air Ketemu Kurma Kenapa Karena Dia Berhasil Membahagiakan Dirinya Bersyukur Kepada Allah Yang Kedua Kata Nabi S.A.W. Wa Indah Liqa Irodih Yaitu Pada Saat Dia Berjumpa Dengan Robnya Ketika Dia Meninggal Dunia Dia Berjumpa Dengan Robnya Yang Selama Di Dunia Dia Sembah Selama Di Dunia Dia Puja Selama Di Dunia Dia Mengharapkan Rebo'nya Ya Hamba Ini Di Dunia Gak Pernah Melihat Allah Gak Tau Bagaimana Pakekat Wujudnya Allah S.W.T. Yang Dia Sombah Nanti Di Dalam Surga Allah Allah Berikan Kemuliaan Orang Yang Berbuat Baik Di Dunia Dia Akan Mendapatkan Kembaikan Surga Dan Tambahannya Apa Yaitu Dapat Melihat Allah S.W.T. Itulah Nikmatnya Orang Berpuasa Yang Ketiga Apa Memerdekakan Jiwa Dari Sifat Bahil Dan Serangat Maka Sekarang Ini Saatnya Bagi Kita Untuk Memperbaiki Diri Kita Sifat Bahil Dan Serangat Ini Berangkat Ajaran Dari Nabi S.W.T. Untuk Berbagi Kepada Sesama Terutama Di Bulan Ramadan Yang Rasulullah Itu Kata Isteri Beliau Aisyah R.A. Itu Kata Sayyidah Aisyah R.A. Nabi Itu Nabi Muhammad S.W.T. Itu Sangat Dermawan Kata Bunda Aisyah Beliau Itu Sangat Dermawan Apa Bukti Kedermawan Kita Lihat Disini Hadis Dari Ibu Bunda Aisyah Rasulullah Sangat Dermawan Dan Ketika Di Bulan Suci Ramadan Kedermawan Nanya Melebihi Kebaikan Angin Yang Merhembus Sepoy Sepoy Nikmat Subhanallah Maka Rasulullah Memberikan Contoh Bagaimana Di bulan Ramadan Ini Beliau Kedermawan Yang Lebih Hebat Daripada Bulan Bulan Biasa Maka Kebiasaan Kita Untuk Mengeluarkan Zakat Infak Sadakah Amal Amal Salih Di bulan Ramadan Ini Memang Menjadi Habitnya Kebiasaannya Rasulullah Karena Dalam Bulan Puasa Itu Kita Bukan Hanya Menjadi Salih Secara Individu Tetapi Juga Harus Menjadikan Kita Melahirkan Sifat Kesalehan Sosial Dengan Sikap Kedermawana Saling Berbagi Terutama Di bulan Ramadan Seperti kita Saat ini Dimana Kita Punya Musibah Kita Harus Banyak Membantu Saudara-saudara Kita Yang Kurang Beruntung Insyaallah Nah Yang keempat Bagaimana Kemerdekaan Yang Diberikan oleh Puasa Ini Kepada Kita Puasa Dengan Akhlak Murakabatullah Itu Dapat Memerdekakan Jiwa Kita Dari Nafsu Untuk Bersikap Wacur Curah Korup Dan Menyalah Tunakan Kekuasaan Banyak Orang Sebelum Jadi Pejabat Sebelum Jadi Anggota Dewan Sebelum Jadi Pengusaha Sukses Mungkin Dia Soleh Dia Baik Tapi Setelah Ada Godaan Dunia Subhanallah Ini Sudah Gelap Gelap Mata Gelap Hati Nah Puasa Akan Membentuk Karakter Akhlak Apa Merakabatullah Yang Melekat Dalam Diri Kita Ini Sanggup Memerdekakan Jiwa Kita Ini Dari Nafsu Untuk Melacur Nafsu Untuk Berbacurah Nafsu Untuk Korupsi Nafsu Menyalahgunakan Kekuasaan Inilah Sikap Sikap Tercelah Itu Yang Memelenggu Kita Semua Dan Puasa Ramadan Mestinya Menjadi Sarana Bagi kita Alat Yang efektif Menekan Nafsu Dan Syahwat Kita Untuk Mujudkan Kesalahan Publik Subhanallah Maka itu Orang Yang Puasa Semuanya Nilai Apa Kejujuran Sintiq Punya Amanah Senantiasa Muhasabah Senantiasa Berbuat Yahsan Senantiasa Murakabatullah Sehingga Kehidupan Publik Kita Ini Diberkahi Oleh Allah Sehingga Negeri Kita Dengan Ibadah Kuasa Dilakukan Oleh Sebagian Besar Umat Beragama Islam Ini Kita Berharap Menjadi Jadi Dari Perilaku Individu Melahirkan Akhlak Sosial Lalu Melahirkan Kesalahan Publik Sehingga Menjadi Negeri Kita Menjadi Negeri Yang Baik Negeri Yang Makmur Negeri Yang Diri Allah Kenapa Karena Kita Berhasil Menjauhi Praktek Praktek Menyimpang Maka Itu Di dalam Akhir Di penghujung Ayat-ayat Tentang rangkaian Puasa Itu apa Ayatnya Berbunyi Mas Durgi Perintah Perintah Ibadah Puasa Itu Diakhir Dengan Pernyataan Tegas Dari Allah Jangan Janganlah Sebagian Kamu Makan Harta Sebagian Yang Lain Di Antara Kamu Dengan Jalan Yang Batir Dan Jangan Kamu Membawa Urusan Harta Kepada Hakim Supaya Kamu Dapat Memakan Sebagian Daripada Harta Benda Benda Orang Lain Itu Dengan Jalan Membuat Dosa Padahal Kamu Mengetahui Itu Ayat 188 Nah Kata para Ulama Apa Kata para Ulama Ayat 188 Itu Menegaskan Apa Pentingnya Kaitan Antara Ibadah Puasa Dengan Melahirkan Kesalahan Publik Sehingga Kita Menjauhi Dari Perbuatan Korupsi Soap Sogok Menyogok Kenapa Karena Puasa Kita Akan Diterima Oleh Allah Subhanallah Ini Kata para Ulama Dalam Beberapa Tafsir Puasa Kita Diterima Oleh Allah Tandanya Adalah Kalau Kita Berhasil Membersihkan Makanan Kita Harta Kita Rejeki Kita Dari Perbuatan Curang Dan Korupsi Nah Yang terakhir Yang kelima Adalah Di bulan Ramadan ini Fungsinya Adalah Allah Turunkan Al-Quran Untuk Memerdekakan Kita Semua Memerdekakan Manusia Dari Hukum Dan Sistem Buatan Manusia Yang Zalib Dan Mengarahkan Mereka Untuk Tunduk Kepada Hukum Dan Sistem Yang Dibuat Oleh Allah Subhanallah Contoh Apa Contohnya Di jaman Jahiliya Dulu Orang Suka Mabuk Suka Minum Minuman Keras Kemudian Ditempa Imannya Digembleng Oleh Allah Subhanallah Sehingga Mereka Membenci Minuman Keras Luar biasa Mereka Bisa Tinggalkan Itu Secara Totalitas Sehingga Turun Surah Al-Ma'id Ayat 90 Contoh Contoh Lagi Wanita Muslimah Sekarang Ini Kita Sibuk Cari Masker Buat Kita Selamat Supaya Kita Selamat Itu Betul Harus Disiplin Supaya Kita Menularkan Atau Tertular Dari Toplet Yang Membawa Atau Menjadi Media Transmitter Virus Itu Kita Semua Sibuk Tapi Banyak Di antara Saudara-saudara Kita Muslimah Yang Tidak Takut Kepada Allah Masker Dia Sangat Perhatikan Tapi Kemudian Dia Tidak Menggunakan Virus Mari Di Muhasabah Bulan Ramadan Ini Kita Tundukkan Hati Kita Kita Tundukkan Akal Kita Kita Tundukkan Syahwat Kita Di hadapan Kekuasaan Allah Di hadapan Syariat Allah S.W.T. Seperti Yang dicontohkan Oleh Umul Muminin Aisyah R.A. Ketika Turun Surat An-Nur Ayat 24 Apa Apa Kata Ibu Kita Aisyah R.A. Ketika Turun Ayat Walyadribna Bihumurihinna Ala Jiyuh Bihinna Itu Apa Seketika Wanita Wanita Muhajirin Mereka Merobek Kain Yang Dimilikinya Lalu Dipakaikannya Kain Yang Dirobek Itu Sebagai Kerudung Dalam Liat Lain Demi Allah Aku Tidak Pernah Melihat Wanita Yang Lebih Utama Dari Wanita Asar Dan Tidak Pula Lebih Kuat Pembenarannya Terhadap Kitab Allah Melebihi Mereka Kenapa Pada Saat Turun Ayat An-Nur Disitu Perintahkan Dari Allah S.W.T. Surat An-Nur Ayat 31 Disitu Walyadribna Bihumurihinna Ala Jiyuh Bihinna Tidaklah Mereka Menutupkan Kain Kerudung Kedadanya Itu Pada saat Turun Ayat Itu Suami Suami Mereka Menemui Mereka Selain Bacakan Ayat Yang Meriturung Kepada Rasulullah Maka Tidak Ada Seorang Pun Wanita Di Antara Mereka Mengambil Kain Yang Bergambar Lalu Mengerudungkan Di Kepalanya Sebagai Pembenaran Dan Iman Kepada Perintah Allah Yang Ada Dalam Kitabnya Dan Mereka Pun Berada Di Belakang Rasulullah Dengan Berkerudung Seakan Akan Di Kepala Mereka Ada Turun Ya Subhanallah Makanya Di Akhir Perjumpaan Kita Mari kita Bermuhasalah Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biar Kita Diberikan Keberkahan Di Bulan Kita Berada Ramadan Tahun Ini Ramadan Yang Penuh Dengan Keprihatinan Ya Ini Harusnya Menjadikan Kita Mawas Diri Menjadikan Kita Introspeksi Ya Ini Rahmat Dari Allah Turun Begitu Besar Kepada Kita Agar Apa Agar Kita Senantiasa Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Adanya Musibah Justru Menjadi Hikmah Ramadan Kita Insya Allah Lebih Husu Insya Allah Lebih Tabarru Kepada Allah Insya Allah Kita Menjadi Lebih Sayang Kepada Lingkungan Yang ada Sekedar Kita Kepada Fakir Miskin Insya Allah Akan Lebih Merempati Lagi Insya Allah Tidak Ada Lagi Fenomena Buka Puasa Bersama Yang disitu Kadang Ada Isroh Ada Unsur Berlebihan Ada Tabdirnya Maka Ini Semua Menjadi Ditiadakan Oleh Allah Kembali Kepada Titrah Kita Kembali Memaknai Puasa Kita Dengan Sebaik Baiknya Agar Kita Menjadi Habba Allah La'allakum Tat Aku Insya Allah Mudah Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz Fahamin Salim Terima kasih atas Pemawaran Luar biasa Berkenaan Mengenai Makna Sesungguhnya Daripada Puasa Jadi Tidak Kita Menahan Makan dan Minum Tapi Ternyata Jauh Dari Hal tersebut Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Keutamanya Dan sekarang Mungkin Masih ada Untuk kita Bisa Menggunakan Sesi Tanya-jawab Di kesempatan Malam hari ini Kita mengundang Anda Rekan-rekan yang Juga ingin Ikut serta Bertanya Pada malam hari ini Bisa menggunakan Chat Pesan Ataupun juga Bisa menggunakan Voice Zoom Yang kami sediakan Untuk rekan-rekan Yang ingin bertanya Langsung Interaksi Dengan Ustaz Fahamin Salim Kali ini Sambil menunggu Kita akan menyampaikan Sudah bergabung Di Q&A Disini ada yang bertanya Sahabat Agung Gunawan Apakah wanita Hamil Atau menyusui Ketika mendapatkan Ramadan Dan merasa Kepayahan Jika sahum Boleh menggantinya Dengan membayar Tidak saja Atau bagaimana Untuk Adanya wanita Hamil Ataupun juga Menyusui Ketika Menghadapi Ramadan Mungkin ada Hukum Yang diperhatikan Baik Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum Untuk wanita Hamil Dan Atau menyusui Ya Kalau Dia Sanggup Ya Menjalani Puasa Mengganti Puasa Di hari yang Lain Ya Itu dia Mengganti Dengan Ibadah Puasa Ya Mengganti Ibadah Puasa Tidak Cukup Dengan Kedia Tapi Tapi Kalau Misalnya Dia Hamilnya Satu Tahun Tahun Berikutnya Berturut Turut Ya Dan Dia Tidak Sanggup Untuk Membayar Mengganti Apa Hari-hari Ketika Dia Berbuka Puasa Ini berarti Berlaku Hukum Yang lain Yaitu Dia dapat Cukup Membayar Fidyah Saja Karena Dia Masuk Kategori Orang-orang Yang Sangat Sulit Kesulitan Dan Tidak Sanggup Untuk Berpuasa Itu Ayat Seperti apa Yang sakit Menahun Seperti Orang Tua Bangkah Yang Dia Tidak Sanggup Berpuasa Perlu Makan Perlu Minum Kalau Tidak Makan Minum Mungkin Sudah Sangat Membahayakan Kondisi Kesehatannya Wanita Hamil Dan Menyusui Masuk Kategori Itu Apabila Dia Sepanjang Tahun Dia Hamil Sekaligus Menyusui Lalu Kemudian Tambah Lagi Di tahun Berikutnya Dia Kemudian Hamil Lagi Tidak Tidak Sanggup Lagi Untuk Membayar Ganti Puasa Maka Cukup Membayar Dia Demikian Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Untuk Jawaban Atas Pertanyaan Kang Gunawan Yang sudah bergabung Di Via chat Kali ini Kita akan Juga Menyap Pausan Yang sudah Bergabung Kalau Disini Yang bertanya Almarhum Ayah Sahabat Yang bertanya Ini sakit Keras Saat bulan Ramadhan Beberapa Tahun Lalu Sehingga Tidak Berpuasa Beberapa Hari Ketika Beliau Masih Hidup Di Awal Ramadhan Sehingga Kodurullah Ayah Anda Meninggal Di bulan Yang sama Apakah Sahum Ramadhan Yang belum Dilaksanakan Almarhum Ayah Anda Ketika Sakit Tersebut Dibayar Dengan Fidya Atau Harus Digandikan Dengan Sahum Yang dilaksanakan Oleh Ahli Waris Bagaimana Jadi Begini Kalau Orang Tua Sakit Keras Maka Dia Tidak Puasa Dan Hukumnya Itu Kan Diganti Pada Hari Yang Lain Hanya Kedar Allah Sesuai Dengan Pertanyaan Tadi Dikatakan Bahwasannya Beliau Meninggal Dunia Di Bulan Ramadhan Jadi Tidak Sempat Untuk Mengganti Puasanya Bagaimana Hari Yang Beliau Tinggalkan Puasa Itu Karena Sakit Itu Apakah Dibayar Dengan Vidya Atau Harus Diganti Saum Yang Dilaksanakan Oleh Ahli Waris Kalau Seperti Ini Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Karena Dia Tidak Dapat Menakukannya Secara Fisik Pertama Fisiknya Sudah Nggak Ada Sudah Meninggal Dunia Maka Yang Berlaku Adalah Hukumnya Dia Membayar Vidya Siapa Yang Membayarkan Vidya Ahli Waris Karena Puasa Ini Adalah Kewajiban Yang Dilakukan Oleh Tiap Kepala Atau Individu Dan Tidak Bisa Digantikan Oleh Yang Lain Kalau Fisiknya Tidak Ada Fisiknya Hilang Meninggal Dunia Atau Ada Tetapi Tidak Berfungsi Seperti Tadi Sakit Menahun Atau Kemudian Dia Tua Bangka Ada Fisiknya Tapi Udah Wujuduhu Keadamihi Udah Dianggap Tidak Tidak Mendapatkan Taklif Maka Yang Tidak Mendapatkan Taklif Itu Walaupun Secara Hukumnya Ada Dia Tidak Tidak Ada Apalagi Yang Memang Fisiknya Tidak Ada Yang Meninggal Dunia Maka Tidak Berlaku Kewajiban Kuasa Termasuk Kewajiban Mengganti Apa Yang Dia Hari-hari Yang Dia Maka Caranya Bagaimana Yaitu Menggantinya Cukup Dengan Fidih Allah Alhamdulillah Insyaallah Untuk Kaidah Bagi Orang-orang Yang Memang Diwajibkan Berpuasa Ataupun Yang Memang Ada Uzur Syari Berkaitan Mengenai Puasa Ini Interaksi Di antara Interaksi Terakhir Di malam Hari ini Karena Sudah Masuk 52 Lepas Pukul 20 Untuk Puasa Yang Terbaik Di bulan Ramadan Apakah Baiknya Kita Pada Saat Ini Di bulan Bulan Sekarang Disunahkan Juga Untuk Berpuasa Mungkin Puasa Senin Kamis Atau Daud Atau Bahkan Puasa Yang Dianjurkan Lainnya Di mana Di Sebelum Bulan Ramadan Oh Sebelum Bulan Ramadan Masih Di bulan Syaapan Masih Boleh Masih Boleh Masih Boleh Masih Boleh Kita Berpuasa Karena itu Nabi Sebagai Mereka Didewatkan Oleh Aisyah Tidak Pernah Nabi Berpuasa Dalam Satu Bulan Lebih Banyak Daripada Bulan Syaapan Kecuali Ramadan Karena Ramadan Wajib Sebulan Penuh Paling Banyak Nabi Puasa Selain Ramadan Yang Sebulan Penuh Itu Di bulan Saaban Puasa Sunnah Jadi Saum Saaban Itu Sunnah Hukumnya Sunnah Mau di Awal Mau di Tengah Mau di Akhir Sama Kalau Tradis Orang Tua Saya Dulu Bahkan Marhum Ayah Saya Ibu Saya Itu Kalau Puasa Saaban Itu Sebulan Penuh Bahkan Mulai Dari Rajab Udah Biasa Terbiasa Banyak Berpuasa Selain Meskipun Tidak Full Sebulan Tengah Karena Itu Bagian Dari Sunnah Rasul Terima kasih Atas Jawabannya Dan Menjadi Semangat Di bulan Syaabat Ini Masih Ada Kesempatan Untuk Kita Bisa Mempersiapkan Romad Lebih Kaling Syaabat Latihan Ya Syaabat Bantu Latihan Ya Latihan Kalau Tidak Pernah Puasa Nanti Pas Masuk Hari Pertama Romad Masuk 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 Satu Interaksi Terakhir Dari Facebook Yang Sudah Bergabung Katanya Pernah Mendengar Ustaz Sebelum Ramadan Harus Mandi Besar Dulu Apakah Ada Dalilnya Atau Bagaimana Nesan Gak Ada Gak Ada Gak Ada Dalilnya Gak Ada Tuntunannya Gak Ada Petunjuk Rasulullah Kita Mesti Wajib Mandi Besar Ya Yang Ada Adalah Kita Harus Muhasabah Ya Introspeksi Bersih Bersih Jiwa Ya Bersih jiwa Ini yang Paling Penting Untuk Persiapkan Datangnya Bulan Suci Ramadan Ya Yang Kedua Kita Bersih-bersih Keluarga Kita Rumah Tangga Kita Kita Tata Bagaimana Persiapan Program Di Bulan Ramadan Untuk Berdiri Anak-anak Kita Pelatihan Puasa Banyak Baca Baca Kur'an Itu Yang Kita Siapkan Jadi Tidak Ada Tuntunan Kita Mesti Mandi Tiap Hari Kita Mandi Tanpa Harus Kita Niatkan Ini Mandi Untuk Menyambut Datang Bulan Ramadan Baik Tahun Ini Dengan Semangat Dan Optimisme Terutama Optimisme Untuk Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Banyak Berdoa Banyak Panami Kita Muhasabah Ini Kesempatan Kita Dapat Rahmat Allah Begitu Besar Mungkin Dulu Ramadan Sebelumnya Kita Masuk Bulan Ramadan Santai Santai Karena Banyak Nikmat Banyak Kesenangan Tapi Sekarang Kita Dalam Kondisi Perhatian Akhirnya Kita Look Down Melihat Kedalam Melihat Diri Kita Kita Bermuhasabah Insyaallah Akan Banyak Hikmah Ramadan Tahun Ini Dan Insyaallah Akan Menjadi Ramadan Yang Terbaik Jadikan Ramadhan Yang Paling Istimewa Kenapa Karena Kita Sedang Berada Dalam Kadar Sibah Insyaallah Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Pemaparan Luar Biasa Sebelum Kita Masuk Ke Bulan Suci Ramadhan Insyaallah Di Awal Ramadhan Masih Kita Akan Berjumpa Kita Akan Melanjutkan Seri Berikutnya Dan Insyaallah Allah Masih Berikan Terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Hamillah Demikianlah Kebersamaan kita Sahabat semua Dengan Ustaz Fahmi Salim Pada kesempatan Malam hari ini Dan insyaallah Di pekan depan Mudah-mudahan Kita pun Saya dan juga Anda yang penyebab Pada kesempatan Malam hari ini Bisa juga ikut bergabung masih dalam kajian online series bersama Ustadz Fahmi Salim dengan tema-tema yang insya Allah akan disampaikan pada saatnya nanti berkaitan mengenai kajian-kajian keilmuan. Dan insya Allah sahabat semua selain kita pun juga mendapatkan ilmu pada malam-malam yang kita dapatkan dari kajian online, mudah-mudahan kita pun juga bisa ikut serta mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan dengan juga salah satu program yang bisa menjadi amalan kita di bulan-bulan ini dan juga di bulan sucian Ramadan karena sekarang kita masih harus ikut serta mencegah wabah COVID-19 bersama DT Peduli. Ada 4 program yang ingin kita ajak untuk Anda semua yang menyimak pada kesempatan malam hari ini. Program pertama dari DT Peduli yang juga bisa rakan-rakan juga ikut serta untuk mendonasikan hartanya adalah mendistribusikan APD. di mana ini merupakan salah satu hal yang paling utama untuk tim medis dan juga relawan yaitu adalah alat pengaman diri. Jadi program pertama untuk cegah COVID-19 di DT Peduli adalah distribusi APD. Di program yang kedua adalah distribusi masker dan hand sanitizer. Insya Allah juga akan kita seberluaskan ke seluruh penjuru Indonesia melalui cabang-cabang DT Peduli. Yang juga program ketiga kita ajak Anda untuk ikut bergabung adalah mendistribusikan sembako bagi rekan-rekan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi kalau kita melihat tanggal 22 katanya sudah akan ada pemberhentian aktivitas ya di seluruh wilayah rekan-rekan. Jadi insya Allah mudah-mudahan pendistribusian sembako bisa menjadi salah satu amalan utama kita termasuk mendistribusikannya melalui DT Peduli. Dan program terakhir sahabat semua bisa mengikuti satu program dari DT Peduli yaitu adalah penyemprotan desinfektan ke seluruh masjid dan fasilitas umum di seluruh penjuru Indonesia melalui cabang-cabang DT Peduli. Itu dia empat program yang bisa kita utamakan dan juga jika rekan-rekan ingin segera ikut serta beraksi bersama DT Peduli, Anda bisa mendonasikan harta Anda dengan mentransferkan di BNI Syariah di 009-2553-729 atas nama DT Peduli Infak. Sekali lagi di BNI Syariah 009-2553-729 atas nama DT Peduli Infak. Dan juga Anda bisa sahabat semua untuk mengkonfirmasi donasi Anda di nomor WhatsApp 0817-7900-9700. Sekali lagi di 0817-7900-9700. Dan kami juga ajak Anda untuk terus menyimak kajian online bersama DT Peduli di setiap harinya dari mulai jam 9 pagi, jam 4 sore, dan jam 8 malam hingga jam 9 malam pada kesempatan malam hari ini. Kami cukupkan di malam hari ini. Terima kasih. Rekan-reka semua sudah bergabung. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dalam acara yang sama. Acara kajian online bersama Ustadz Fahmi Salim. Saya Zergi Pujahid, pamit unduh diri dari layar handphone dan laptop Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.